salam damai sejahtera suster Andre Rendem adalah seorang biarawati katolik di Perancis yang tahun 2021 berusia 117 tahun kelompok riset gerontologi yang memvalidasi rencian orang-orang yang diakini berusia 110 tahun atau lebih menyatakan suster Andre adalah orang tertua kedua yang diketahui masih hidup di dunia orang tertua di urutan pertama adalah Kane Tanaka dari Jepang yang berusia 118 tahun pada 2 Januari tahun 2021 dan tahun 2022 ini berusia 119 tahun sedangkan suster Andre akan berusia 118 tahun di bulan Februari tahun ini lahir dengan nama Lucille Rendem pada usia 11 Februari tahun 1904 ia masuk katolik pada usia 19 tahun setelah melayani anak-anak dan orang tua di rumah sakit Perancis ia bergabung dengan Daftar of Charity yang didirikan oleh Saint Vincent de Paul pada usia 40 tahun 76 tahun kemudian suster Andre pindah ke Panti Jompo St. Catherine Labour di Toulon, Perancis Selatan saat awal wabah COVID-19 16 Januari dia dinyatakan positif COVID-19 dia diisolasi tetapi tidak menunjukkan gejala dan kongregasi umumkan suster Andre telah terbebas dari COVID-19 di akhir Januari dari 88 penghuni Panti Jompo itu 81 penghuni dinyatakan positif terkena virus pada bulan Januari dan 10 di antara mereka meninggal suster Andre seorang yang lanjut usia terjangkit COVID-19 tanpa gejala hingga sembuh ini bukti ketahanan tubuhnya yang sangat kuat apa penyebab suster Andre memiliki daya tahan tubuh yang mampu melawan semua sakit hingga berumur panjang? stasiun televisi Perancis bertanya apakah dia takut akan COVID-19 suster Andre katakan tidak, saya tidak takut karena saya tidak takut mati saya senang bersama Anda tetapi saya ingin berada di suatu tempat lain untuk bergabung dengan kakak laki-laki saya dan kakek saya juga nenek saya jadi salah satu kunci maut tidak menjemputnya karena dia tidak pernah takut pada maut pada kematian terkadang dari kita sekalipun telah percaya sungguh pada Yesus tapi kita masih seperti orang yang tidak beriman kita takut pada kematian dan justru apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi dalam diri kita salah satu kunci untuk melawan maut kita harus dengan berani menghadapi kematian dan itu bisa kita peroleh jika kita benar-benar percaya pada Yesus yang telah kalahkan maut kita harus berani menghadapi kenyataan hidup yang harus kita hadapi dan untuk memperoleh keyakinan iman seperti itu kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan akan kasihnya dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan percaya apa yang diperbuat Tuhan itu baik termasuk jika kita harus menghadapi kematian kita harus memiliki sikap yang benar-benar percaya pada pemeliharaan Tuhan kita tidak perlu takut pada sakit, kesusahan, bahkan kematian kita harus menerima semua keadaan yang terjadi percaya kalau itu terjadi dalam hidup kita pasti itu yang terbaik menurut Tuhan dan jika kita memiliki kepasrahan seperti itu maka kita akan berbahagia dan jika kita sungguh percaya pada kasih Tuhan maka kita tidak takut pada kematian dan itulah sebabnya kematian tidak menjadi ancaman bagi kita dan jika Tuhan berkehendak kita berumur panjang maka kita akan beroleh umur panjang Suster Andre adalah salah satu contohnya kepasrahannya pada Tuhan membuat dia jadi orang tertua kedua sedunia dan ketika berusia 116 tahun Suster Andre membagikan resep untuk hidup bahagia sehingga dia berumur panjang yaitu doa dan secangkir coklat panas setiap hari doa adalah kekuatan hidup kita jika hidup kita dihidupi oleh doa maka kita akan melihat hidup karena kita berhubungan dengan sang pemilik kehidupan Sudahkah doa menjadi bagian penting dalam hidup kita? Sudahkah doa memiliki pengaruh yang mengubah hidup kita? Sehingga kita tidak bisa hidup tanpa doa? Kita tidak bisa bahagia tanpa doa? Di awal tahun ini marilah kita membuat perubahan besar dalam hidup kita Jika kita masih jarang berdoa mulailah membuat kebiasaan berdoa Dengan demikian kita membuat hidup kita bahagia dan kita jadi sehat dan beroleh umur panjang Jika ingin sehat dan berumur panjang ingat nasihat Suster Andre banyak berdoa tidak takut mati berserah sungguh pada Tuhan dan secangkir coklat panas setiap hari Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa bagikan kepada yang lainnya yang ingin menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru Kamihidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati